Ini film yang mungkin bisa dianggap kurang senonoh untuk ditonton karena sejumlah penampakan serta temanya yang vulgar Tapi suasana filmnya asik dan penuh dengan semangat anak-anak Jadi rada kurang bagus buat dikasih tonton anak Indonesia tanpa pengawasan Atau ditonton seorang pedofil Sama kayak Moonrise Kingdom lah intinya untuk peringatan dan panduan menontonnya Mengikuti kisah seorang gadis kelas 6 bernama Margaret Simon Setelah ayahnya mendapatkan promosi pekerjaan Margaret terpaksa harus pindah dari New York ke New Jersey Di tempat tinggal barunya dia harus berjuang beradaptasi dengan lingkungan baru Mendapatkan teman baru serta pengalaman unik yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menuju ke masa pubertas Film ini menyuguhkan drama dan komedi yang menyenangkan untuk diikuti dengan suasananya Yang memberikan keindahan kehidupan masa kecil seorang gadis Film ini mungkin akan lebih terasa personal bagi para wanita karena kemungkinan memiliki pengalaman tumbuh besar yang sama Tapi cerita film ini juga berhasil membuat saya sebagai seorang pria Merasa mengerti dan menganggap semua permasalahan serta kebahagiaan yang dirasakan oleh Margaret terasa personal Dengan konflik yang berpusat kepermasalahan anak perempuan tumbuh dewasa Akting para pemeran anak-anak menampilkan performa ke kanak-anakan yang akurat Performa tersebut membantu menyampaikan drama serta komedinya menjadi lebih otentik Saya secara pribadi sangat menikmati setiap detik dari film ini dan menginginkan durasinya lebih panjang lagi Namun di sisi lain saya menganggap dengan durasi filmnya yang singkat ini sudah sangat cocok dan pas Baik dalam pergerakan alur ceritanya maupun penyampaian segala informasi terkait karakter Konflik dan penyelesaiannya Satu lagi, saya sangat menggemari semua karakter disini Bahkan karakter yang seharusnya saya benci Juga saya suka karena pembawaan serta performa para pemeran yang bagus Dan karakter-karakter yang ditulis dengan rapi Are You There God? It's Me, Margaret Adalah film yang mantap abis buat saya dan saya rekomendasikan untuk ditonton Karena drama yang bagus dan performa para pemeran yang membuat kita jatuh cinta ke para karakter mereka Cek juga luasan-luasan saya lainnya di playlist berikut ini Terima kasih